Satu demi satu jemaah Haji Samarinda ini turun dari bis saat tiba di Stadion Segiri Kamis siang. Sebelum dipulangkan, jemaah terlebih dahulu harus masuk ke dalam gor Segiri untuk mengambil barang bawaannya. Suasana haru tidak bisa dibendung saat para jemaah keluar dari dalam gor. Itu karena keluarga para jemaah sudah merindukan kedatangannya. Seorang jemaah yang menunggu pemberangkatan selama 10 tahun mengaku berbahagia karena pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar meski cuaca di Tanah Suci cukup panas. Alhamdulillah untuk tahun ini pelayannya sangat memuaskan di Mekadahan Madinah. Untuk kondisi cuaca di sana bagaimana Pak Haji? Bagaimana? Kondisi cuaca di Mekas sendiri? Alhamdulillah karena terutama di Madinah sangat tinggi sampai 48-46 derajat. Panasnya Pak Haji ya? Ya panasnya. Pemberangkatan ini Pak Haji menunggu berapa lama Pak Haji? Pemberangkatan saya 10 tahun. 10 tahun menunggu? Ya menunggu. Berarti baru tahun ini terlaksana ya? Ya karena 2 tahun kena Covid itu kan. Jadi nunggu 10 tahun ya. Berarti pendaftaran pertama Pak Rasa tahun 2010. 2010 pendaftaran ya? Terkali terutama untuk anak-anak supaya bicara ke sana, supaya tetangga, sahabat, semuanya bisa ke sana. Ibu berapa lama Ibu nunggu bisa naik Haji? 12 tahun. 12 tahun? Ibu usahanya apa Bu? Kena bisnis. Jadi 12 tahun baru bisa berangkat kali ini Bu ya? Dari jumlah jemaah yang datang, pemerintah kota Samarinda memastikan jumlahnya tidak berbeda dengan saat keberangkatan. Kondisi ini membuat pemerintah kota senang. Yang pertama kita sangat syukuri karena ini bisa berjalan dengan lancar dan rasa-rasanya hampatannya tidak ada. Kita berangkatkan beberapa hari lalu di sini dengan jumlah yang sama dan kembali dengan jumlah yang sama. Dan semuanya seewa lafiat, pulang, tanpa kekurangan apapun. Dan yang paling menarik sesungguhnya adalah yang paling kita syukuri karena setelah di BCR di Balipapan ternyata semuanya negatif. Sehingga tidak ada yang perlu kita kerongkir. Kelotar satu asal Samarinda ini berjumlah 150 jemaah. Pemberangkatan ini merupakan yang pertama sejak wabah COVID-19 meluas. Amir Hamzah, Ipswanto melaporkan dari Samarinda. Terima kasih. Terima kasih.